Pemerintah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menggelar kirap bendera merah putih dari Monas, Jakarta menuju ibu kota Nusantara yang dilaksanakan pada Rabu pagi. Dan dalam kegiatan ini pihak kepolisian mengerahkan ratusan personel untuk melakukan pengamanan hingga melakukan rekayasa lalu lintas di sepanjang rute kirap bendera. Dalam rangkaian Hari Kemerdekaan RI ke-79 ini, sejarah baru tercipta. Karena tahun ini, untuk pertama kalinya, kirap bendera pusaka dan naskah teks proklamasi dilakukan dari Monas menuju ke IKN Kalimantan Timur. Ada pun rute iring-iringan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi ini diawali dari Monas, kemudian Jalan Merdeka Barat, Patung Kuda, Sarinah, Bundaran HI, Cawang, hingga berakhir di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Pihak kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 747 personel gabungan untuk mengamankan jalannya prosesi kirap bendera merah putih dan teks proklamasi yang dipindahkan dari Monas menuju ke Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur yang berlangsung pada Sabtu pagi. Kegiatan ini berlangsung aman dan kondusif dengan proses pengamanan yang ketat oleh pihak kepolisian yang dilakukan secara humanis dengan tidak membawa senjata api. Itu karena ini kita perwilayah dari Jakarta Pusat, mungkin dari Cawan Utara, kemudian Cawan Monas Utara sampai ke Udrahai. Pastinya ya, karena ini kegiatan ini kan kegiatan pertama kali, pastinya nanti banyak yang ikut ingin menyaksikan kegiatan. Ya, harapannya tetap aman, kemudian masyarakat juga lebih peduli dan menanamkan kecintaan keluarga bangsa itu. Prosesi kirap bendera merah putih dan teks proklamasi ini disaksikan oleh ratusan masyarakat dari berbagai kalangan, dari anak-anak, remaja hingga orang tua yang sangat antusias menyambut kedatangan iring-iringan kirap dengan mengibar-ngibarkan bendera merah putih sembari mengabadikan momen bersejarah tersebut menggunakan ponselnya masing-masing. Masyarakat juga mengapresiasi atas kinerja pihak kepolisian dalam menjaga keamanan saat prosesi kirap berlangsung. Jadi sih pas jalan ke depannya sih pengamanannya udah cukup ketat ya kak, jadi yang kayak turun-turun tuh udah nggak boleh tuh, jadi pengawasannya sih ketat banget sih tadi. Semoga Indonesia semakin maju, semakin jaya, semoga nanti di ulang tahun di tanggal 17 Agustus lancar semuanya. Saya lihat dari Fori sigap aman, situasi terkendali baiklah lintas maupun warga di sekitar Monas. TNI Fori, mantap! Untuk keamanan di Indonesia memang udah sangat, ini ya, sangat bagus banget. Kita juga sebagai masyarakat dan sebagai aparat juga sangat mendukung dan antusias untuk menyambutnya. Dan kelihatan sekali mereka itu istilahnya gagah ya lah ya, yang sudah dipersiapkan tentunya.